Kita ke informasi lainnya, Pak Mirsa, di mana istri, anak, dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan bersaksi di pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Hakim rencananya akan membedah dugaan aliran uang kementerian pertanian yang digunakan SYL yang katanya untuk kepentingan keluarganya apa saja, Cikau? Perawatan kulit, ulang tahun, pokoknya nikmat. Pokoknya nikmat ya, dari uang karyawan. Jaksa KPK akan menghadirkan anggota keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Para saksi diantaranya istri, anak, hingga cucu SYL. Hakim dan Jaksa akan mengkonfrontasi keterangan saksi-saksi sebelumnya, yakni sejumlah pejabat kementan. Para mantan anak buah SYL itu mengaku kerap dimintai sejumlah uang oleh SYL yang digunakan untuk kepentingan keluarganya. Mulai dari pembelian mobil dan aksesorisnya, biaya perawatan wajah istri, pesta ulang tahun cucu, hingga renovasi kamar anak. Apalagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar, kebangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu, koetansi saya yang mulia. Yang jelas, renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah? Rumahnya siapa? Kamar, kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA? Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan dua koetansi, 100-100 yang mulia. Oh gitu. Tidak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta, tapi koetansinya ada dua yang mulia. Iya, itulah. Tapi di WA itu sudah disebutkan 200 juta. Siap yang mulia. Baik, kemudian saudara lapor ke siapa lagi? Lapor ke Sekdit. Sama ya? Sama. Jawabannya dari Sekdit apa? Selesaikan? Selesaikan. Saudara, selesaikan. Siap. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf yang mulia, itu karena di kantor belum ada uang. Uang saya yang dipinjem yang mulia. Hah? Uang saya yang dipinjem. Banyak uang mu ya? Sejumlah pejabat kementan juga kerap dimintai urunan untuk memenuhi kebutuhan SYL. Di antaranya, pengadaan paket sembako untuk dibagikan saat bulan Ramadan, sumbangan kepondok pesantren, pembelian hewan kurban, sewa jet pribadi, umroh, tagihan kartu kredit, hingga untuk partai Nasdem. SYL diduga mengancam akan memutasi anak buahnya jika tidak mematuhi perintahnya. Sebelumnya, SYL didakwa memeras anak buahnya dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Uang mu, uang ku, uang ku, uang mu. Tapi yang saya khawatirkan ya Cikal, ketika misalnya kementerian pertanian baru kali ini membeberkan apa saja yang terjadi di internal kementeriannya yang sudah berlangsung sejak lama, khawatirnya ternyata tidak hanya kementerian pertanian saja, tapi juga instansi pemerintah lainnya ada praktik-praktik seperti ini. Memang karena ada kekhawatiran, jangan-jangan ini karena sandera politik misalnya, ada hubungan dengan politik yang cukup kuat. Padahal kan sebetulnya penegakan hukum itu tidak, hukum itu harus di atas politik kan, tidak boleh tersandra oleh politik itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita tunggu saja. Oke, kita masih di informasi korupsi di Kementerian Pertanian, di mana publik pemirsa dibuat terkejut dan miris menyima kesaksian pejabat Kementerian yang diminta membayar keperluan pribadi keluarga Syahrul Yassin Limpo. Dan berikut jumlah uang yang diduga diterima oleh istri, anak, hingga cucu SYL yang dibeberkan para saksi. Istri SYL, Ayun Sriharahap, diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Mahal ya gajinya ya, Cikal ya? Mahal. Mantan Kasubak Rumah Tangga, Biro Umum, dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Isnar Widodo menyebut, mengeluarkan uang itu sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara dalam dakwaan Jaksa disebut pula, total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya mencapai 938,9 juta rupiah. Istri SYL juga kerap menerima uang Kementerian untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Ya, Kementan juga diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova. Ini harganya 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL, Indira Cudatita. Hal ini dibeberkan saksi Arief Sopyan, seorang pejabat fungsional barang dan jasa rumah tangga Kementan. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem ini juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk terapi stem cell. Apa itu stem cell? Stem cell ini adalah terapi kecantikan untuk memperbaiki jaringan kulit yang menua. Tuh, Fanny. Saksi lainnya Sukim Supandi yang merupakan kabak umum dirjen perkebunan Kementan mengungkap aliran dana korupsi SYL untuk laki-laki, anak laki-lakinya, lebih tepatnya Kemal Redindo. Menurut saksi, SYL diduga pernah meminta uang 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo. Jadi seperti apa kamarnya? Permintaan itu disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp. Selain itu Kemal bahkan meminta langsung kepada saksi Sukim untuk dibelikan aksesori mobil senilai street 111 juta rupiah. Oke, tak hanya istri dan anak-anak, tapi cucu SYL juga kecipratan uang Kementan yang diduga dari hasil memeras anak buah SYL. SYL mempekerjakan cucunya Andi Tenry Bilang Radisha sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Yang nganggur masih banyak, Pak. Yang nganggur masih banyak. Nah, selain itu cucu SYL ini juga kerap mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan kulit atau skincare. Paket lengkap. Ya, dan bahkan salah satu saksi mengungkapkan ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL. Bonus. Bonus.